Intro Hadirnya bulan Ramadan membawa keberkahan tersendiri bagi para pedagang tahjil Dimana perjualan tahjil kini menjadi sarah hadirnya pundi-pundi rupiah Di saat pergerakan ekonomi terpuruk di hatam pandemi COVID-19 Hal tersebut seperti terpantau di salah satu pusat penjualan tahjil Yang berada di kawasan Jalan Tabun, Simpang, Empasi, Pintlan, Dapura, Kota Jambi Para pedagang mulai di seribu masyarakat Yang ingin membeli tahjil jalan penduk berbuka puasa Dari penuturan salah satu pedagang dalam satu hari bisa menjual sedikitnya 2.000 potong tahjil berbagai jenis Padahal di hari biasa saja hanya bisa menjual sebanyak 1.000 potong tahjil Medikati penjualan tahjil yang merupakan kudapan ringan menduk berbuka saat berbuka puasa itu Dirasakan sebagai keberkahan di bulan Ramadan bagi pedagang Dimana pedagang dapat mengumpulkan pundi rezeki di saat ekonomi masih belum stabil Minati masyarakat Biasanya kue khas Jambi bang Kue pandamaran Musuh, gandus, risol Kalau gorengan sih kebanyakan emang diminati untuk berbuka Ini bu, biasanya dalam satu hari itu selama bulan Ramadan ini berapa kita dapat namanya bu? Alhamdulillah Ya lebih lah bang Kue masuknya adalah 2.000an Maksudnya? Kue yang dijual bisa habis gitu ada 2.000 pcs Oh 2.000 pcs Yang biasanya kalau hari-hari biasa Kalau hari biasa paling ya cuma 1.000 Selain menguntungkan pedagang, masyarakat juga terbantu dengan adanya para pedagang tahjil Hal itu diungkapkan oleh salah satu pembeli yang merasa terbantu dengan adanya pedagang tahjil Dimana lantaran kesibukan pekerjaan akhirnya tak memiliki waktu untuk membuat menu berbuka puasa dirubah Kebetulan tadi kan pulang kerjanya agak kesiangan Jadi pada capek nanti besok gak bisa kerja, enak Yang siap aja dulu Lagian murah meriah juga enak Dari Kota Jambi, Arta Jambi 28 TV Dari Kota Jambi